ada dua wadah karena sebagian kondisinya entry selanjutnya itu masih hijau untuk waktunya waktu pengaktifikasi Andormek itu kita lakukan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rizki kepada teman-teman sahabat abis semua nah sahabat di video kali ini saya sedang berada di Duta Anggur ya sahabat dan Alhamdulillah untuk varian trans sekarang bisa teman-teman lihat ya kondisinya sudah mulai berubah warna dan ukuran berinya sudah mulai besar sekali ya teman-teman di sebelah sana pun lihat yang Jupiter sudah mulai berubah warna juga cantik sekali oke dan hari ini rencananya Kang Ridwan mau aplikasi Andormek pada pohon anniversary di pembuahan kedua ya teman-teman sekarang kita coba tanyakan seperti apa untuk takaran Andormeknya dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman juga di rumah yang kebetulan mempunyai varian anniversary kemudian masih masih bingung aplikasi Dormek ya dengan takarannya harus berapa karena itu nanti akan menentukan pecahnya tunas pada bad di pohon tersebut ya teman-teman oke sekarang kita coba tanyakan sama Kang Ridwan ya Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam 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 dan kayaknya Karidwan sekarang lagi sakit teman-teman mohon doa ya supaya cepat sembuh juga dan dalam kondisi seperti ini beliau masih sempat-sempatnya untuk berbagi tips dan trik ya sama teman-teman mudah-mudahan yang menyebut memanfaat juga ya oke seperti apa Kang untuk pertama kita yang harus jadi persiapan oke yang pertama kita harus persiapkan air air biasa air sumur ataupun asal jangan air pede air teman-teman terus yang kedua itu Dormek yang ketiga ada dua wadah dan sebagian kondisinya entres selanjutnya itu masih hijau jadi kita ada dua aplikasi yang untuk entres coklat sama entres hijau teman-teman nah untuk entres apa untuk yang sion itu atau yang udah coklat seperti ini teman-teman nah seperti ini coklatnya udah seperti ini ini udah coklat ini nih aplikasi Dormeknya itu 1 banding 20 teman-teman 1 banding 20 ya untuk takarannya ibaratnya 1 mili Dormek 20 mili air nah sedangkan untuk yang masih hijau seperti ini itu 1 banding 40 teman-teman 1 banding 40 2 kali lipat pokoknya si airnya supaya ini gak kebatas soalnya masih mudah kan jadi dibedakan ya dibedakan kita lihat ya teman-teman perhatikan ya ini ilmu ya jarang-jarang orang yang mau coba share seperti ini ini Tormeknya kita ukur dulu nah ini 1 mili ini 1 mili ya 1 mili ini kita kasih air 30 mili oh air 20 mili ini yang untuk yang batang tua 1 mili untuk Dormek kemudian airnya 20 mili itu untuk batang yang tua yang udah coklat yang udah coklat yang mudahnya kita bikin 1 banding 40 ini 40 mili 40 mili yang hijau ya ini setiap hari 4 mili ya 10 kali ini teman-teman harus perhatikan ya supaya nanti berhasil nah ya untuk waktunya waktu pengakplikasi Andormek itu kita lakukan di pagi hari teman-teman di pagi hari jangan waktu panas-panasnya soalnya dikhawatirkan ini kan panas juga karena kandungan untuk mengecahkan tempurung si entres dikhawatirkan panas dan bisa merusak pohonnya teman-teman kita lanjut ini oles yang waduh oke ini tambahannya kita pakai pisu pakai pisu ya ya bismillahirrahmanirrahim bisa pakai spawn atau tisu juga gak ya kayak spawn itu ya cuci piring kayak gitu ya teman-teman jadi disini sambil dengerin nantungan ayat suci Al-Quran makanya pohon-pohonnya pun seger-seger itu langsung di mata badnya kita langsung tolin aja teman-teman ini ini pembuahan kedua ya ini kali pertamanya untuk oles dormek berapa kali biasanya sampai satu kali itu dua hari setelah pangkas dua hari setelah pangkas ini ini nanti semua ya kesana ya ya teman-teman nih disini yang bergelantungan udah gak ada ya yang si RV katanya ada pandan dadakan kemarin jadi saya gak bisa ikut review itu ya mohon maaf paling nanti yang teran insya Allah kita review kan biasanya untuk pecah tunasnya setelah aplikasi dormek itu berapa hari biasanya rata-rata dua minggu dua minggu dua minggu itu pecah tunasnya dua minggu terus untuk keluar bunganya biasanya di daun keempat di daun keempat untuk varian yang enip atau semua varian rata-rata sih rata-rata di segitu di daun yang keempat di rata-rata di daun keempat membanyakan nih kang kalau perawatannya untuk yang sudah dipangkas seperti ini itu seperti apa kang dari segi pupuk ataupun perawatan yang lainnya untuk perawatan tersendiri jika udah kita pangkas seperti ini kita jangan kasih pupuk apa aja lagi gak pangkas apa sampai si itu pecah ya pupuk aja siram air biasa siram air biasa itu kan sebelumnya kita udah pupuk generatif jadi yang dikhawatirkan kalau kita pupuk kembali dalam kondisi botak seperti ini gak ada daun nanti kan mengolah nutrisinya daunnya gak ada penyakit nanti waktu walaupun pecah tunas itu bisa terbakar itu pernah terjadi disini teman-teman saya ada jadi sebagai pembelajaran juga lah buat teman-teman yang lainnya ya betul jangan dilakukan kalau ini pakai aplikasi SPAP ini pakai dan teman-teman ininya pun siapa si batang persiernya udah di pembentukan arm jadi enaknya kalau pembentukan arm seperti ini ketika teman-teman mau membuahkan itu tinggal langsung dipotong di bat-bat ini yang 12 12 seperti itu ini udah kayak yang terang dulu terang sama bikin arm terus kemarin dibuahin di bat 1345 ini sama juga kayak terang karakternya hampir sama dengan jadi dibat ke 1-5 ya kan untuk yang anniversary yang ini udah persiapan bibit ya kan nanti ke depan yang ini baru turun sekarang turun sekarang ya mudah-mudahan nanti tumbuh bagus dan teman-teman nanti bisa menikmatin bibit enip kan Ridwan dulu juga buah perdana nggak sampai full mateng baru 90 hari udah dipanen udah dipanen ya udah enak teman-teman tapi buah saya mau coba full matengnya gimana sih makanya saya nggak review kemarin full buah pertanya kalau buah kedua insya lo saya mau usahakan full mateng oke oh iya kang nih kalau kang Ridwan pernah nggak aplikasi untuk ngerangsang pecah tunasnya itu nggak pakai dormex misalkan pakai organikan gitu itu pakai apa bawang merah teman-teman bawang merah cuman kalau untuk yang sion itu agak susah agak keras mungkin ya kalau yang hijau hijau gitu masih muda bisa kalau batang keras agak susah teman-teman oke oke saya perlu bantuan dormex di aplikasinya seperti ini ya cukup tinggal dioles sama teman-teman udah yang paling penting itu waktunya juga waktu dan takaran dormex yang tadi ya oke mantap terlalu banyak dormex juga bisa kebakar kebakar ya apapun itu kalau terlalu banyak jadi juga kurang baik oke terima kasih pagi hari ini sudah berbagi ilmu sama teman-teman di rumah mudah-mudahan ilmunya berkah dan Kang Ridwan cepat sembuh supaya nanti bisa berbagi ilmu lagi sama sahabat-sahabat di seluruh nusantara bahkan seluruh dunia mungkin ya yang menonton channel pojok abdi ini oke terima kasih sahabat abdi semua yang sudah mengantar channel saya jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara klik like komen share dan subscribe supaya channel saya ini semakin berkembang dan semakin memberi informasi informasi yang positif terkait pertanian anggur khususnya mungkin ya untuk saat ini mungkin ke depan kita bisa bahas pertanian yang lainnya dan ilmu-ilmu pertanian yang lainnya bersama rekan-rekan yang ada di Tasik Mahaya terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton